Intro Hai, selamat pagi, siang, sore, malam Teman dengar, kembali dengan ku Ilham Hadi Dan sekarang aku akan melanjutkan pembacaan novel Pergi Karya TRLY, bab kedua dengan judul Teknik Kelalawar Nah, di bab pertama kemarin Kita diberitahu jika Bujang dan kawan-kawan bertemu sosok misteri... Sosok sih, bertemu orang misterius Yang tiba-tiba datang gitu Nah, apakah di bab ini akan terungkap siapa orang misterius itu? Jika kalian semua penasaran, silahkan duduk dengan tenang, rebahan Atau cari posisi yang paling nyaman menurut teman dengar sekalian Dan... Dengarkan saja Pergi, bab dua Teknik Kelalawar Aku akan keluar Agam Dengan tangan kosong Hanya gitar Agar kita bisa bicara baik-baik Orang di depan sana berseru Pastikan teman-temanmu tidak melepas tembakan Aku tahu Salah satu dari mereka adalah penembak ulu Langit-langit Langit-langit gudang lengang sejenak Di balik kontainer satunya Aku saling tatap dengan Salonga, White, dan si Kembar Menimbang-nimbang Jangan lakukan bujang Jangan lakukan bujang Kita tidak tahu apa tujuannya Terima kasih telah menembak ulu di depan langsung dengan seorang tukang pukul misterius ini Menyerahkannya kepada Yuki Setidaknya Aku masih mengantongi dua syuriken berbentuk kartu nama di celana Tipis Terlihat seperti kertas biasa Tapi itu adalah lembaran titanium Dilemparkan dari jarak 20 meter Bisa sangat mematikan Aku melangkah keluar dari balik kontainer Sementara White loncat ke atas kontainer Gesit mencari lokasi mengintai Diarap AK-47-nya teracung Dia berjaga-jaga jika kondisi memburuk Salonga dan si Kembar Melangkah mengikutiku Lantas Berhenti Berdiri di belakang Juga berjaga-jaga dari jauh Orang itu Juga keluar dari posisinya Sambil menyelempangkan gitar kecil di punggungnya Dia Memenuhi kalimatnya Tidak membawa senjata apapun Pistolnya dia lemparkan ke lantai Kami terpisah jarak 20 meter Dia melangkah maju Bersamaan Dengan aku melangkah maju 10 meter 5 meter Suasana Semakin menegangkan 2 meter Persis di tengah-tengah mudang Langkah Kaki kami terhenti Kami berhenti di antara gelimpangan Sikario El Paco Satu dua tukang pukul itu masih hidup Merintih kesakitan Salonga benar Orang itu mengenakan topeng yang menutupi mata Juga topi fedora lebar berwarna hitam Tubuhnya tinggi besar Gagah Lebih tinggi beberapa senti dariku Gudang hanya diterangi cahaya bulan Aku tidak bisa melihat jelas wajahnya Meski jarak kami tinggal beberapa langkah Topeng itu menutupi separuh wajahnya Buenas noches agam Selamat malam Orang itu menyapa sekali lagi dengan suara serak Sambil melepas topinya Mengangguk sopan Selamat malam Aku berusaha menjawab sama baiknya Mataku terus menyelidik Aku tetap tidak punya ide siapa orang ini Apakah kita pernah bertemu? Aku bertanya Orang itu menggeleng Kita tidak pernah bertemu Siapa kamu? Bagaimana kamu tahu namaku? Aku adalah El Spiritu Agam Tapi itu jelas bukan nama asliku Sama sepertimu Hanya sedikit sekali yang tahu nama asliku Dan mereka telah mati semua Jika kamu ingin tahu namaku Itu berarti Kamu harus mati Aku menatap tajam lawan bicaraku Ditilik dari posturnya Dia berusia 30 tahunan Mungkin 2 atau 3 tahun lebih tua dariku Intonasi suaranya mantap Meyakinkan Dia tidak takut meski kami lebih banyak Bagaimana aku tahu namamu Tentu saja aku tahu agama Tapi itu tidak penting dijawab sekarang Besok-besok Dengan rasa ingin tahu sebesar itu Kau akan tahu sendiri Sementara Anggap saja aku tidak sengaja pernah mengintip catatan lama milik keluarga Tom Atau menyuap petugas imigrasi bandara Meksiko Untuk melihat hasil scan paspormu Mudah bukan? Orang itu memasang kembali topinya Tersenyum Aku mencerna kalimatnya Percakapan ini hanya basah-basi Apa yang kau inginkan? Prototype anti serangan cyber itu? Aku berseru Orang itu tertawa pelan Benda itu agama Ha 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 Bueno sih Semua orang memang menginginkan benda itu Asal kamu tahu Aku menghabisi satu rombongan yang juga hendak menuju kemari Sebelum tiba di sini Mafia kokain dari Kolombia Tapi di atas segalanya Satu-satunya yang aku inginkan saat ini adalah Bertengguh langsung denganmu Menatap wajahmu Bertahun-tahun aku ingin mendatangimu di negerimu Menyeberangi lautan Tapi mama bilang tidak Berteriak melarangku Nangis Dia selalu menangis Beratap hingga kematiannya La la rona Tapi malam ini Kamu datang sendiri dari jauh agam Kita bertemu Dalam pekerjaan Secara profesional Siapa kau sebenarnya? Siapa yang membayarmu? Aku memotong Orang itu menggeleng El Spiritus Aku telah menjawabnya agam Temanmu yang jago tembak itu bisa menjelaskan nama itu Dia tanpa terpandai berbahasa Sepanyol Siapa yang membayarku? Kamu menghinaku dengan pertanyaan itu Tidak ada yang bisa membayarku Aku memiliki duniaku sendiri Aku memiliki agenda dan kepentingan sendiri Termasuk kepentinganku atas benda ini Siapapun yang menghalangi jalanku Aku akan mencabut macete Menyingkirkannya seperti menebas ilalang pegangku Benda itu milik keluarga Tong Aku berseru serius Ya Aku tahu keluarga Tong yang menandai riset benda ini Tapi benda ini menjadi tidak bertuah Saat diambil dari laboratorium profesor yang kalian bayar Itu hukum rimba kepemilikan agama Kalian tidak menjaganya dengan baik Benda ini dibawa lari Sekarang statusnya menjadi tidak bertuah Bukankah Tauke besar pernah mengajarkan prinsip tersebut dulu kepadamu? Ngomong kosong Benda itu tetap milik keluarga Tong Aku menengus Orang itu tertawa Menggeleng Lazimnya aku tidak pernah basa-basi seperti sekarang Aku akan menghabisi tanpa ampun siapapun yang menghalangiku Tapi karena aku mengenalmu Aku akan membuat pengecualian Bagaimana jika kita bertarung? Aku menetap tajam lawan bicaraku Apa maksudnya? Perkelahian tangan kosong Jika kamu bisa mengalahkanku Aku akan pergi Silahkan bawa benda ini Jika kamu kalah Aku juga akan pergi Tapi aku akan membawa benda ini Teknologi ini menjadi milikku Pemilik barunya yang sah White di atas kontainer refleks menggeleng Tidak setuju Meski aku tidak melihatnya Itu ide buruk Lebih baik Biarkan dia melepas tembakan melumpuhkan dari jarak jauh Mumpung lawan kami tidak membawa senjata apapun Si kembar saling tatap Sebaliknya Ada yang mengajak Bujang bertarung satu lawan satu dengan tangan kosong Demikian maksud tatapan mereka Itu gila Bujang menguasai teknik tinja menghilang guru bushi Hanya orang nekat bunuh diri yang menawarkan pertarungan itu Salonga Menghembuskan nafas perlahan Dia melepas topik koboynya Jika aku bisa melihat ekspresi Salonga Wajah itu jelas mengkhawatirkan sesuatu Seseorang yang mengetahui nama asliku Itu bukan perkara sepele Bagaimana Agam Itu bisa jadi solusi yang efisien Kau tidak harus melibatkan teman-temanmu Dan semua berakhir buruk Cukup kita berdua Aturan mainnya sederhana Perkelahian Satu lawan satu Tangan kosong Tidak ada yang boleh membantu Siapa yang terbanting lebih dulu di lantai Tekapar tidak berdaya Dia yang kalah Aku menatap lawan bicaraku tanpa berkedip Dari tadi Aku sengaja mengulur pembicaraan ini lebih panjang Untuk mencari tahu identitas orang bertopeng ini Dari keluarga mana Siapa yang menyuruhnya Informasi sekecil apapun mungkin berguna Tapi sejauh ini Tidak ada sesuatu yang penting Selain potongan istilah Meksiko Yang aku tidak tahu maksudnya Siapapun orang ini Dia jelas mengincar benda milik keluarga Tong Waktu kita tidak banyak agak Segera putuskan Persis kita berdiri disini sekarang Unit secret service Amerika Serikat sedang melintasi perbatasan 15 menit lagi mereka tiba Mereka jelas tertarik dengan benda ini Kejahatan keuangan Itu salah satu spesialisasi mereka Aku masih belum memutuskan Atau kau takut agak Orang ini Siapapun dia Benar-benar telah mencungkil harga diriku Aku tidak takut Aku menjawab dingin Intonasi suaraku berubah Bagus sekali Karena aku juga tidak Orang di depan memperbaiki posisi gitar di punggung Gitar itu tidak besar Lebih mirip ukulele ukurannya Aku menggeram Jadi kita sepakat Pertarungan tangan kosong Satu lawan satu Jika itu yang dia inginkan Aku akan memberikannya Langit-langit kudang dipenuhi atmosfer menegangkan Lawan di depanku Memasang kuda-kuda Estas listo Kau siap Dia menatapku tajam Kita hanya punya waktu hitungan menit Sebelum secret service tiba Aku mengeser kaki Ikut memasang kuda-kuda Sudah lama aku tidak bertarung satu lawan satu Terakhir Saat menghadapi Bashir Ketika dia berkhianat Aku melemaskan tangan Aku siap Aku menengus pelan Belum habis kalimatku Orang di depanku telah lompat Tangan kanannya mengarah ke wajahku Serangan pertama Pertarungan dimulai Aku menggeser kaki kiri Menghindar Pukulan itu lewat lima senti Mengenai udara kosong Sambil menghindar Tangan kananku menghantam ke depan Ke arah perut Balas menyerang Orang dengan topeng tersebut Cekatan menangkis Tanpa jeda Tangan kananku menyusul memukul Juga ditangkis Jual beli pukulan dalam jarak dekat terjadi Atas Bawah Kiri Kanan Sangkas tenanku menyerang mengejarnya Dia segera lincah menangkis Menghindar Aku menggunakan teknik bertinju yang diajarkan kopong Tinjuku Melesat mencari celah kosong Konsentrasi penuh Tidak mudah menembus pertahanan orang itu Tapi aku Berada di atas angin Pukulan ke delapan Pukulan ke sembilan Tinjuku akhirnya berhasil menghantam perutnya Orang itu terbanting satu langkah ke belakang Tetap berdiri Yes Yuki berseru di belakang sana Habisi dia bujang Kiko menambahi Bertepuk tangan Mereka santai Seperti sedang menonton pertandingan tinju di arena resmi Noes Damal Tidak buruk agam Orang itu menyeringai Memperbaiki posisi topinya Aku tidak menjawab Mataku menatap awas Fokus Giliranku sekarang Orang itu merangsak maju Kali ini Dia juga menggunakan teknik bertinju Menyerangku Giliran dia yang mencecarku dengan tinju terkepal Mengarah ke dagu Aku menangkisnya Mengarah ke bahu Aku berkelip Mengarah ke perut Aku menepisnya sekali lagi Kanan Kiri Cepat tangannya menyerang Lebih cepat dari sebelumnya Atas Bawah Gerakannya semakin sulit Ku ikuti Bum Tinju kanannya yang mengarah ke bahu Tidak sempat kuhidari Aku terjajar satu langkah ke belakang Bergegas Menjaga keseimbangan agar tidak Terjengkang jatuh Kieiso Bagaimana Lawanku menatap tajam Aku mengepalkan tinju Kecepatan agam Adalah kunci pertarungan jarak dekat Kamu memang cepat Tapi itu Tidak cukup Perhatikan Dia melangkah maju lagi Belum sempat kokoh kuda-kudaku Dia menyerang Astaga Aku menggigit bibir Kali ini cepat sekali dua tinjunya bergerak Lebih cepat dari sebelumnya Aku belum pernah melihat kecepatan seperti ini Dengan kecepatan tersebut Dia bisa dengan mudah memukul Kao petinju profesional Pemegang sambuk juara bertahan manapun Kanan Kiri Atas Bawah Aku bergerak mengimbangi Menangkis Menghindar Tapi semakin keteteran Tinju kirinya telak menghantam perutku Menyusul tangan kanannya Mengenai pipiku Pucang Yuki berseru di belakang Juga Kiko Wajah mereka berubah Aku terbanting dua langkah Kuda-kudaku goyah Hampir terjatuh Segera menghentakkan kaki kanan Tegak memasang posisi baru Itulah Yang disebut Yang disebut kecepatan Aku menambah kecepatan serangan Silih berganti Menghantamkan tinju ke depan Mencari titik lemah Sepuluh detik Dua puluh serangan beruntun Semua gagal Orang itu Bahkan tidak mundur selangkah pun Dia membalas seranganku Saat aku asyik menyerang Bahuk kiriku justru terbuka Rentan Dia melihat celah tersebut Mengirim serangan dalam posisi sulit Tinjunya menghantam Membuatku terbanting Tidak cukup Tinju lainnya mengincar daguku Posisiku tanggung Jika tinju itu telak mengenai dagu Aku akan terkapar jatuh Tidak ada waktu lagi Kakiku Menghentak cepat Dalam gerakan ninja yang terlatih Tubuhku seolah menghilang Aku melenting Melompat ke samping Yes Teknik menghilang kakek busi Yuki berseru senang Saudara kebarnya Mengepalkan tinju Teknik itu sederhana Bergerak secepat mungkin Itulah kuncinya Saking cepatnya Seseorang seolah tidak terlihat Telah pindah ke tempat lain Tinju lawanku Mengenai udara kosong Aku berdiri enam langkah darinya Menyeka peluh di leher Kemejaku berantakan Besah kuyuk Que es interesante Menarik Agau Orang itu menatapku Dia tidak terlihat terkejut Apalagi gentar menyaksikan musuhnya Baru saja menghilang Dia antusias Seolah itu akan seru Aku sepertinya terlalu cepat Menceramahimu seolah kecepatan Aku tidak tahu kamu menguasai teknik tersebut Mari kita lihat Seberapa cepat teknik ninja itu Aku menggeser kaki Memutuskan menyerang lebih dulu Kakiku menghentak lantai gudang Tubuhku melesat ke depan Tinjuku mengarah ke wajah Itu serangan yang sangat cepat Hanya ninja level tertinggi yang bisa menghindarinya Lawanku berusaha menangkis cepat yang dia bisa lakukan Terlambat Tinjuku menghantam wajahnya lebih dulu Dia terbanting ke kanan Aku melepas tinju berikutnya Mengincar perut Orang bertopeng itu terbanting lagi dua langkah ke belakang Dia tidak akan punya kesempatan menangkis atau menghindar jika dia tidak bisa melihat gerakan tubuhku Yuki dan Kiko di belakang berseru senang Aku Menahan segenak serangan susulan Mengatur nafas Menusap peluh Muy bien Bagus sekali agam Orang itu menyeka ujung bibirnya yang berdarah Si kembar sekarang 100% yakin Aku akan memenangkan pertarungan Tidak ada yang bisa mengalahkan teknik menghilang guru bushi Tapi lawanku Dia sepertinya tidak cemas sedikit pun Dia mengubah posisi gitar kecilnya Ngelempangkannya di dada Merentangkan tangannya Seperti sengaja membiarkan pertahanannya terbuka Sekali lagi agam Silahkan serang aku dengan teknik itu Aku menggeram Baik Jika itu maunya Kakiku mengentak lantai Melenting maju Orang itu Entah apa yang dia lakukan Dia justru memejamkan matanya Kemudian memetik gitar Hanya sekali petikan Dentingnya terdengar di langit-langit kudang Sementara tinjuku Mengarah ke rahangnya Itu pukulan mematikan Dengan gerakan cepat Seperti menghilang Tidak ada celah baginya untuk tahu Dimana posisi seranganku Keliru Entah bagaimana caranya Lawanku bukan hanya tahu persis posisi tubuhku yang menghilang Dia juga tahu arah serangan Dia bergeser satu langkah ke kiri Tunjukku meleset 5 cm mengenai udara kosong Aku terperangah Hei bagaimana dia bisa menghindarinya dengan mudah Tidak hanya itu Saat posisiku masih mengambang di udara Lawanku dengan gerakan mantap dan tangkas Balas menunjuk perutku yang terbuka lebar Tubuhku mengambang di udara Terpelanting Pujan Kiko berseru tertahan Astaga Kiko menutup mulutnya dengan jemari tangan Lawanku bergerak Saat aku sedang bergegas memperbaiki posisi Dia maju dengan tinjunya Dia berada di atas angin sekarang Mengendalikan pertarungan Aku bergegas mengentakkan kaki di lantai Melenting menghindar Roncat menjauh Tubuhku kembali menghilang tak terlihat Sia-sia Orang bertopek itu sekali lagi memetik gitarnya Satu petikan Nyaring Terdengar memenuhi seluruh gudang Belum hilang gemapetikan gitar itu Dia melesat maju Petikan gitar tadi membuatnya tahu persis di mana tubuhku akan muncul Injunya menghantam wajahku Menyusul satu lagi mengenai dada Kali ini aku benar-benar kehilangan keseimbangan Badanku terbantung Tersungkur bersama kepul depu Aku kalah Orang bertopek itu melangkah mendekatiku Bujang White di atas kontainer berseru Dia hendak menarik pelatuk AK-47 Jangan lakukan White Salonga di bawah lebih dulu berteriak tegas Kita harus membantu Bujang Tidak Pertarungan tangan kosong satu lawan satu Tidak ada yang boleh membantu Kesepakatan adalah kesepakatan White hendak balas berseru Tapi dia tidak bisa melakukan apapun Benar Itulah kesepakatan sebelumnya White gemas mengepalkan tangannya Bagaimana dia bisa membaca gerakan teknik kakek Bushi Yuki berseru Menatap tidak mengerti pada saudara kembarnya Bagaimana dia tahu posisi menghilang Bujang Kiko mengusap wajahnya Dia juga tidak tahu Beberapa detik lalu Dia masih yakin sekali teknik itu Tidak ada yang bisa mengalahkannya Dari kejauhan Sirine mobil polisi terdengar Melaju cepat menuju gunang kontainer Stasiun kereta api Aku menyekal bibir yang berdarah Lo siento Orang itu telah berdiri di depanku Kamu lupa satu hal Teknik ninja itu memang cepat Hingga aku tak bisa melihat gerakanmu Tapi aku Tidak butuh melihat untuk mengalahkan teknik tersebut Aku hanya perlu tahu gerakanmu Gitar ini membantu Teknik kelalawar Seekor kelalawar tidak bermuru dengan mata Dia mendengar Menggunakan pantulan suara Maka seekor serangga hitam terbang dalam gelap sekalipun Dia bisa tahu Penyambarnya secara akurat Tanpa perlu melihat Aku beranjak duduk Kemejaku dipenuhi debu Sayangnya Unit secret service itu telah dekat Mereka sepertinya datang bersama pasukan polisi Meksiko Aku harus pergi Adios Hermanito Orang bertopeng itu mengangguk ke arahku Atas mengeluarkan suitan panjang Sama seperti saat dia masuk Dia juga pergi dengan penuh gaya Lepas suitan panjang itu Seekor kuda berlarian ke dalam gedung Orang bertopeng itu membuka pintu kontennya dengan cepat Meraih prototipe teknologi anti serangan cyber yang tersimpan di dalam koper baja Kemudian gesit lompat ke atas kudanya Berderap meninggalkan kuda Membawa benda itu White sekali lagi hendak menghentikan orang itu dengan menumpahkan agama tujuh Tapi Saloma mengangkat tangannya Menyuruh White tetap di posisi tidak melakukan apapun Menembaknya adalah tindakan yang tidak terhormat Demikian maksud ekspresi wajah Saloma Orang bertopeng itu hilang di kegelapan malam Bersama kudanya menyisakan keburu debu Saloma bergegas mendekatiku Juga Yuki dan Kiko White turun dari atas kontener Aku beranjak berdiri Menempuk-nempuk kemejaku Nafasku masih tersengal Kau baik-baik saja Bujang Saloma bertanya Aku menganggup Aku baik-baik saja Kondisi fisiku pernah lebih parah dari ini Yang tidak baik-baik saja adalah Suasana hatiku Buruk sekali Aku telah ditaklukkan oleh seseorang begitu mudah Teknik ninja milik guru Bush yang susah payah ku kuasai Telah kalah oleh seseorang yang tidak ku kenal Dan dia sekaligus membawa pergi pedang berharga milik keluarga Tong Serinnya mobil polisi semakin lantang Mereka telah masuk ke kompleks stasiun Belasan mobil petugas mengepung pintu depan Agen Secret Service dan Polisi Meksiko Berlompatan turun Membawa senjata mesin Kita akan membalas ya Bujang Kamu hanya sial White berusaha menghiburku Siapkan mobil White Kita harus segera meninggalkan tempat ini Tidak ada waktu memikirkan pertarungan tadi Saloma berseru White menganggup Dia berlarian menuju mobil jeep Itulah tadi pembacaan novel Perbi Karyate Relie Bab 2 teknik kelalawan Ajir Ternyata di bab ini malah si Bujang berhadapan dengan pria misterius Si pria bertopeng Dan Bujang kalah gitu Bujang yang sudah mati-matian Belajar teknik guru bushi Yang bisa ngilang Wush Kalah anjir Tapi ya menarik Jadi kita semakin dibuat bingung dan bertanya-tanya Siapa sebenarnya sosok misterius ini Siapa sebenarnya sosok bertopeng ini Kok tiba-tiba dia datang Tiba-tiba dia pergi aja gitu Dan ini menarik kita tunggu kelanjutan di bab selanjutnya Untuk membongkar identitas si pria bertopeng ini Lalu disamping itu Urusan Bujang sama Master Dragon juga belum kelar gitu kan Jadi Ini Konfliknya memang dibangun dari awal Bang banget nih novel Pergi ini Emang Bang Karyate Relie Mantap lah Oke Itu saja Aku sangat atusias banget Ini di bab 2 Padahal sebenarnya udah tau ceritanya sih Tapi ya aku tetap Atusias sekali Aku atusias sekali Seperti teman-teman sekalian yang baru menonton di Youtube ini Dan tidak mendengarkan di podcast Maka dari itu Jika teman-teman ingin tau kelanjutan cerita ini lebih cepat Silahkan saja kunjungi podcastku Dan linknya ada di bawah Lalu jika suka dengan video ini Silahkan juga klik like, share, dan subscribe ke channel ini Oke Itu saja Terima kasih karena sudah mendengarkan dan menonton sampai akhir Aku Yulabadi dan Bye-bye Sub indo by broth3rmax